Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang istimewa ini mari kita gunakan bersama-sama Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa roh kudus kita berdoa Bapak di sorga, saat ini kami butuhkan kehadiran kuasa roh kudusmu Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami Agar ketika kami membaca, mendengarkan firmanmu, kami boleh mengerti Terima kasih karena engkau mau hadir di tengah-tengah kami Hamba berdoa memohon kuasa mu tercual atas kami dalam nama Yesus Amin Renungan kita hari ini berjudul Korban Rahasia Ayat Inti Wahyu Pasal 15 Ayat yang keempat Siapakah yang tidak takut ya Tuhan Dan yang tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadapan-hadapan Disinilah puncak kenyataannya Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati Dan dalam membunuh dia, setan menyatakan kedurjanaan kebencian hatinya kepada Allah Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah Hendak menurunkan Allah dari taktanya Dan untuk membinasakan dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan Oleh kehidupan dan kematian Kristus Pikiran manusia pun turut kelihatan Dari palungan hingga kayu salib Kehidupan Yesus merupakan satu panggilan kepada penyerahan diri Dan kepada persekutuan dengan penderitaan Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia Yesus datang dengan kebenaran sorga Dan semua orang yang mencamkan suara roh kudus tertarik kepadanya Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan Dalam sikap mereka terhadap Kristus Semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri Pada hari pehukuman terakhir kelak Setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran Salib akan dihadapkan dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran Yang telah dibutahkan oleh pelanggaran Di hadapan penglihatan akan golgota Dengan korbannya yang penuh rahasia itu Orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk Setiap kebohongan akan disapu bersih Kemurtadan manusia akan tampak dalam keadaannya yang kejih Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan Dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu Akan jelaslah kelak Dalam pengadilan semesta alam kelak Allah bersih dari kesalahan atas adanya atau lanjutan kejahatan Akan ditunjukkan kelak Bahwa segala tita ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa Tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah Tidak ada sebab untuk pendurhakaan Manakala segala isi hati kelak dinyatakan Baik yang setiawan maupun pemberontak Akan bersatu mengatakan Adil dan benarlah segala jalanmu Ia raja segala bangsa Siapakah yang tidak takut ya Tuhan Dan yang tidak memuliakan namamu Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu Wahi 15 ayat 3 dan 4 Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimanakah saya menghindari konsekuensi kekal Dari menolak salib Kristus? Apakah saya menolak seruan salib di beberapa bagian kehidupan saya Yang tidak dapat diserahkan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita hari ini Mari kita berdoa Dengan penurcapan syukur kami datang di takhta kasih keruniamu Karena penjagaanmu, penyertaanmu nyata bagi kami Saat ini kami boleh menyisikan waktu yang istimewa ini Untuk merenungkan firmanmu Kiranya firman yang sudah kami baca dan renungkan Akan tertanam dalam hati dan pikiran kami Dan kami akan tetap menjadi anak-anak Tuhan Yang tetap setia kepadamu Bapak, kami rindu untuk melakukan yang terbaik hari ini Karena itu Tuhan pegang tangan kami Dan tuntun langkah kaki kami Agar kami selalu berjalan dalam kebenaran Dan kami mampu mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami Dengan baik dan benar Dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Membawa berkat bagi masing-masing kami Terima kasih karena engkau juga akan memberkati Semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini Dalam setiap pergumulan mereka Kiranya engkau datangi mereka Dan berikan kekuatan iman kepada mereka Dan yakinkan mereka Untuk senantiasa berada di kaki salibmu Terima kasih Tuhan Karena engkau memperkati kami Dan menyertai kami Dalam semua aktivitas kami Karena hamba berdoa Memohon berkatmu tercurah atas kami Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!